Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buya, maaf mau bertanya Bolehkah wanita haid masuk masjid Buya? Eh apa? Wanita haid masuk masjid Kayak mendengarkan pengajian atau ngaji Al-Quran Itu saja Buya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wanita haid masuk masjid Hukumnya adalah Menurut ulamak madhab imam Syafi'i imam kita Kemudian madhab kurunya imam malik Madhab Abu Hanifata Madhab imam Ahmad bin Hanbal Disepakati semua imam bahwa Wanita haid haram Haram al-muktu Diam di dalam masjid Kalau masuk dalam irama lewat Menjemput anaknya Kalau murur tidak Murur melewati masjid tidak haram Karena mungkin mengambil sesuatu Tapi kalau masuk yang dalam arti Al-muktu Tinggal diam di dalam masjid Biarpun sudah pakai penyumbat setebel kasur Saya tekan kan Karena gara-gara ada penyumbat Katanya sudah tidak apa-apa Ini pendapat ulama Memang ada setelah itu ada fatwa Orang akhir zaman yang memperkenankan Urusan dia Urusan beliau-beliau Kami hanya tahu fatwa para ulama Yang menjelaskan ini semuanya Empat madhab Kalau murur Melewati masjid Iya Tapi kalau melewati masjid Dengan syarat Tidak boleh ada berceceran darah Karena itu Mencecerkan najis di masjid Jadi haram Jadi Masuk masjid Hukumnya adalah haram Tapi ada saat-saat darurat itu nanti Misalnya Kalau melewati enggak Salah darurat itu misalnya Seorang ibu Nemeni suaminya lagi Salat Dia kan head Berarti di luar masjid Kalau ternyata masjidnya tidak aman Malam-malam jam ini Ya Allah takut Anda diganggu orang Anda masuk masjid Karena tak Takut Atau mohon maaf Istri yang sudah kena demam Tak tanya apa Hujan terus Suaminya di masjid Lalu dia biarkan hujan Ya jangan begitu Masuk ke masjid Karena Anda punya Masjid darurat Ada saat tertentu Tapi dalam keadaan Anda normal Maka Anda Tidak boleh masuk ke masjid Baik Untuk ngaji Ya sebaiknya masjid disiapkan tempat Untuk orang-orang head Tandanya masjidnya Disitu ada fikirnya Siapkan ada tempat Bagian tertentu Kanan kirinya Belakang ada orang head Kalau mau ngaji bisa di masjid Disiapkan Satu Bisa disiapkan Yang kedua Belajar di masjid Tidak darurat Masih banyak masjid yang diadakan Di luar masjid Hadirilah yang di luar masjid Kalaupun harus menghadiri masjid Maka Anda bisa mendengar di luar saja Hormatilah Pendapat para ulama Empat madhab Inilah Yang akan menjadikan Anda selamat Kalau ternyata disana ada fatwa Asalkan di sumbat Itu urusan beliau yang berfatwa Anda bertanya kami Dan bukan fatwa saya ini Fatwa ulama Kalau Anda marah Marah pada empat madhab sana Kadang-kadang hal-hal begini Langsung dikatakan Buya Yahya Saya punya apa Saya tidak punya pendapat Saya tidak punya pendapat dalam hal ini Saya nukil pendapat yang ulama Awal majlis diadakan Sampai kapanpun Saya nukil pendapat ulama Bukan omongan saya Bukan pendapat saya Jangan diadu saya dengan ulama Yang memperkenankan masalah itu Selesai Jadi Ibu hindari dalam hal-hal seperti itu Kemudian yang lebih penting lagi Dalam hal ini Belajar ilmu haid Ilmu haid Ilmu haid itu perlu dipermudah Misalnya nanti apalah keruh itu Dianggap haid atau tidak Khilaf Ambil saja yang gampang Misalnya kita bisa mengambil Di saat terputusnya darah haid Dia bisa mandi Lalu masuk masjid Seperti apa Ini ada nanti ilmu haid Dan kita ada ilmu haid praktis Sengaja kami promosikan begini Biar ada rindu Wanita-wanita yang mau benar Belajar ilmu haid 30 menit kali dua 30 menit belajar haid Sama istihadahnya 30 menit berhasil nifas Sama istihadahnya 3 menit lagi tanya-jawab Kalau Anda bisa jawab Tidak lulus Ini benar-benar Kita punya haid praktis Bagusnya faham Rambu-rambu Bagaimana mengetahui haid Kemudian problematika Tentang kayak demikian Anda kita ambilkan Call pendapat yang kedua Dalam hadhab syafi Misalnya call laqat Call laqat itu adalah Jika seorang wanita Terhenti sesaat darah haidnya Dia bisa saja mandi besar Kemudian setelah itu Dia bisa Melakukan yang bisa Diperkenankan Untuk orang suci Karena dianggap suci Biarpun pendapat tidak Mutamat dalam hadhab syafi Tapi masih pendapat kuat Dalam hadhab malik Misalnya Yang perlu dipermudah Adalah belajar hadnya Tapi tidak Bisa diperubah Fatwa bahasanya Seorang wanita had Tidak boleh tawaf Seorang wanita had Tidak boleh Tinggal di dalam masjid Lalu saya bagaimana Tawaf ini Saya mau pulang Dilihat dulu Dia bisa saja Diambilkan call laqat tadi Yang belum faham Masalah laqat Ya memang anda Belum belajar Yang faham-faham Yang belum faham Maka nanti belajar ilmu had Secara khusus InsyaAllah Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton